Harian Rakyat Sulsel menggelar Funwalk dalam rangka hari ulang tahunnya yang kelima di lapangan Syekh Yusuf. Antusias masyarakat Kabupaten Gowa dan Kota Makassar menghadiri Funwalk Harian Rakyat Sulsel dalam rangka-rangkaian hut yang kelima, begitu besar. Terbukti kegiatan ini dipadati peserta yang kurang lebih 5.000 orang di lapangan Syekh Yusuf untuk merapaikan Funwalk tersebut. Pada hut Harian Rakyat Sulsel yang kelima ini juga turut dihadiri dari berbagai instansi pemerintahan pendidikan dan semua elemen masyarakat, baik yang berada di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Peserta Funwalk ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Dutrandes Haji Muhlis Masseh, didampingi Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, Faisal Palapa. Start di lapangan Syekh Yusuf di jalan Masjid Raya Kabupaten Gowa, kemudian mendelur suri jalan Basso Daeng Bunga, lalu menuju jalan Bassoi Rani Andi Tondro, jalan Haji Agus Salim, dan kembali finish di lapangan Syekh Yusuf. Ketua PMI Sulsel, Iksan Yasi Limpo saat menghadiri kegiatan Funwalk ini mengaku salut, karena meski baru berusia yang kelima, namun Harian Rakyat Sulsel telah mampu menjadi media yang besar, dengan analisa analisa politik yang menarik dan menjadi referensi. Iksan Yasi Limpo juga mengungkapkan bahwa perayaan Hari Jadi Harian Rakyat Sulsel, yang kelima ini, dinilai sangat luar biasa karena bisa mengumpulkan masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Dari Funwalk untuk 5 tahun Rakyat Sulsel ini, luar biasa, dan bisa menyatu dengan masyarakat, dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk bisa bersama-sama. Saya memperingati hari ulang tahun Rakyat Sulsel yang kelima pada hari ini, dan saya sangat berbahagia karena juga bisa hadir di tempat ini. Saya ingin ucapkan kepada Rakyat Sulsel sebuah harapan, semoga Rakyat Sulsel bisa semakin eksis dan bisa memberikan informasi yang tepat, cepat, akurat, dan objektif ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan dan referensi yang baik dari rakyat Sulsel untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Usai mengikuti Funwalk, Panitia mengundi dual prize dengan berbagai macam hadiah yang dipersiapkan. Salah satunya adalah hadiah umroh yang diserahkan langsung oleh Ketua PMI Sulsel, Wisana Sulimpo, ditambah hadiah spesial untuk 5 orang peserta langsung dari Ketua PMI. Mustah menustari, tim ikutan TV Rakyat Sulsel selalu muartakan.